Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan Pak B masih membahas seputar investasi emas orang cedas investasi emas orang pintar juga investasi emas kalau mau masa depannya cerah juga mulailah investasi emas oke, kali ini Pak B akan ini yang Pak B bawa adalah ini adalah emas batangan jadi ini adalah emas batangan ini 10 gram ini 10 gram ini 10 gram dan ini adalah 5 gram ya, 5 gram ini adalah 5 gram 10 gram oke, seperti itu kali ini Pak B akan membahas tentang 6 pertanyaan yang harus dijawab sebelum memutuskan untuk investasi emas 6 pertanyaan yang harus dijawab belum memutuskan emas oke, bagi yang pemula, bagi yang baru tahu jangan lupa jangan lupa kasih like, subscribe, dan komen agar tidak ketinggalan konten-konten menarik Pak B lainnya oke, apa itu 6 pertanyaan yang harus dijawab sebelum memutuskan emas yang pertama apa tujuan Anda investasi emas ini pertanyaan pertama apakah tujuan Anda investasi emas jawabannya itu sangat pribadi jadi bisa bisa untuk saya Pak untuk mau biaya umroh Pak mau untuk biaya haji Pak mau beli properti Pak berupa tanah, rumah, atau ruku Pak nanti akan saya kembangkan jadi pundraan atau disiwakan rukunya atau memang mau digunakan untuk jualan untuk tabungan berikan anak Pak karena saya punya anak besok anak akan saya kuliahkan di universitas yang favorit makanya saya mulai dengan tujuan akan investasi emas biaya nikah Pak apakah yang belum nikah atau masih jumlah biaya nikah Pak saya nikahnya mau di gedung ini dapat biaya segini nanti saya siap akan investasi emas Pak atau diversifikasi aset Pak saya sudah punya depositor saya punya maut yang liquid Pak berupa emas dana dan urat ini saya akan digunakan untuk tabungan jadi letakkan di tabungan seperti ini nanti suatu saat akan digunakan untuk dana darurat ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang bersifatnya itu incident atau tiba-tiba atau saya ingin dari dana pensiun Pak jadi saya sudah 20 tahun misalnya sudah mulai bekerja nanti saya akan pensiun umur 50 tahun nanti setelah pensiun saya akan menggunakan investasi emas ini yang saya kumpulkan mulai hari ini akan digunakan sebagai dana pensiun itu silahkan saja itu perlu dijawab apa tujuannya karena emas adalah jangka panjang ingat emas itu adalah jangka panjang kalau mau sukses di atas 5 tahun begitu ya jadi seperti misalnya mau wajib 5 tahun lagi mau umroh 5 tahun lagi yang kedua yang kedua adalah berapa lama target waktunya setelah tadi tujuannya sudah terjawab saya mau buat investasi untuk beli rumah Pak berapa lama waktunya investasi emas akan memberikan hasil maksimal waktunya itu adalah 5 tahun 4-5 tahun lah itu minimal seperti itu nanti diuangkan atau dijadikan investasi atau instrumen yang lain bisa 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, 15 tahun dan lain sebagainya tergantung profil resiko Anda tergantung kemampuan Anda untuk menahannya itu adalah pertanyaan yang ke dua berapa lama target waktunya tentukan saja 5 tahun, berarti 5 tahun misalnya 100 juta atau 100 gram dibagi 5 berarti 1 tahunnya adalah 20 gram 1 bulannya berarti sekitar 1,5 gram bukan seperti itu oke yang ketiga yang ketiga adalah berapa dana awal yang akan diinvestasikan ada yang langsung investasi banyak ada yang sedikit-sedikit karena ini Pak B menidik untuk menabung atau mulai belajar melabung itu sedikit-sedikit bisa dengan gram setiap hari itu gram pokoknya 1 bulan saya mau 1 gram berarti kan gampang kalau nanti 12 bulan berarti dapat 12 gram kalau 2 tahun berarti dapat 24 gram atau uang saya mau uang Pak 1 juta per bulan atau kalau uang itu cocok di seperti ini karena kalau beli seperti ini enggak ada misalnya 1,025 gram dalam bentuk kepingin itu enggak ada minimal 0,5 gram 1 gram 2 gram 5 gram kalau yang antara 10 gram 25 gram 50 gram 100 gram 250 gram dan 1000 gram atau 1 kilo nah disesuaikan dengan penghasilan ingat investasi emas terutama jangan sampai menggunakan uang dari hutang karena apa karena hasilnya belum tentu nyicilnya pasti ya belum tentu nyicilnya pasti dan harus rutin tadi tadi bisa 1 gram bisa 2 gram bisa 5 gram per bulan 10 gram per bulan tergantung nanti waktunya mau seberapa yang keempat adalah emas apa yang akan dibeli emas batangan ya terutama ya jangan mas perhiasan mas perhiasan nanti dibahas dengan waktu ya emas batangan itu apa yang mau dibeli antam UPS King Halim Sampurna Otus Arsi dan lain sebagainya atau mau yang kecil-kecil EOE terus mas mini mini gold dan lain sebagainya tapi seperti itu tapi pengalaman Pak AP emas yang paling banyak dicari yang mudah dijual dan semua orang jangan tahu itu adalah emas keluaran PT antam belinya dimana bisa dibutin antam gini pegadaian gini tukum mas yang terpercaya yang menyediakan itu dan lain sebagainya bisa online bisa offline tuh masnya mau dipilih yang sebelah yang kelima dimana tempat belinya nah itu usahakan tempatnya tempat yang terpercaya ingat ya yang terpercaya yang legal yang semua orang banyak yang tahu ada jaminan penjualan kembali mungkin banyak cabangnya dan lain sebagainya harganya tanpa separan di pegadaian bisa di pegadaian itu kalau mau beli yang mau beli yang apa namanya fisik ya di galeri 24 kalau mau tabungan ya gampang nabung kalau kalau mau emas yang seperti ini berarti di 24 bisa di putih antam bisa di toko emas juga bisa ya putih antam toko emas yang besar hak agul dan lain sebagainya itu ada itu bisa tempat untuk membeli ya yang ke enam adalah faktor apakah yang menyebabkan fluktuasi harga ya faktor apa yang menyebabkan adalah aman atau tidak aman kalau ekonominya baik-baik saja maka fluktuasinya enggak terlalu tinggi paling naik seribu seribu naik seribu seperti itu tapi kalau resesi atau tidak aman misalnya resesi kofi seperti ini perang dagang ada usuan dimana malam dan sebagainya itu biasanya fluktuasnya sangat tinggi pengalaman dari 2018 2019 2021 itu naiknya luar biasa ya tertinggi itu pada bulan agustus september 2020 itu sampai satu gramnya lebih dari satu juta seperti itu yang pak disampaikan ini pertanyaan enam itu yaitu yang pertama apakah tujuannya berapa lama target waktunya emas apa yang akan dibeli dimana tempatnya dan faktor apa yang menyebabkan fluktuasi harga itu seperti itu orang cerdas investasi emas sedikit sedikit belimas semoga bermanfaat jangan lupa yang belum like kasih like subscribe dan komen karena ini gratis dan memberikan dukungan dalam channel pak B agar semakin berkembang bermanfaat bagi banyak orang menginspirasi bagi banyak orang sebagai referensi bagi anda yang mau mulai belajar investasi emas mari apa namanya sukses bersama-sama dengan cara berteman dengan waktu yaitu manifestasi emas dalam jangka panjang beli simpan lupakan atau tabung simpan lupakan semoga sukses semoga menginspirasi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh